Si Dono kemana si Dono? Ya udah berangkat lah dari tadi Ya kemana? Ya ke kantor kemana lagi Tungguin sekali berangkat pagi-pagi ke kantor dia Pasti ada yang gak beres ini Ah kamu tuh ya bawahnya curiga aja Ya bukan begitulah Soalnya kan memang gak biasa-biasanya Minum-minum Makanya dia suka punya pelasangka jelek sama orang Inilah akibatnya Melko liat Dono gak? Kau udah kan di belakang kerja bos Lagi ngapain dia? Lagi ngerayu cewek tuh dasar genit Oh pantas kelu begitu Jadi itu sebabnya dia berangkat pagi-pagi dari rumah Eh ngomong-ngomong Cewek siapa sih? Sekitar sebuah siang baru Apa-apa? Bos punya sekretaris baru? Bahenol gak? Wajahnya kecil gak? Besar cowok semua sama aja Diatanya ke dalam sendiri Oke Kalo gitu gendongin saya dong ke dalam Hei inget istri di rumah tuh Tau gak? Tau gak Selama hidup saya sampai hari ini Baru mengenal warna jatuh hati itu Ya kamu itu Ah masa sih Udah punya pacar belum? Kalo belum Aku mau jadi pacar kamu Ya Bener aku bersedia Ngapain saja bersedia Ya Daripada sama si bos Udah orang yang bendut Jelek Tidurnya porok Itu perlu kamu tertibar Aduh 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 Bukan bos ini kok Bosnya Sari yang dulu ya Ya Bohong bos Ajar aja dia bos Biar dia tau rasa Ajar bos Merasain lu Biar mulut lu tambah Contor Sari Sari Tunggu Sari Ada apa sih dong? Aku mau pulang nih Wah kebetulan kalo gitu Aku mau main ke rumahmu Jangan deh Gak usah ya Emangnya kenapa Saya gak boleh main di rumahmu Wah kamu jahat Kamu Sar Loh Itu terserah aku Itu hakku Udah deh Kamu gak usah ganggu-ganggu aku lagi ya Cari aja sana cewek lain Kan masih banyak cewek lain yang lebih cantik daripada aku Aku gak mau sama cewek lain Aku hanya mau sama kamu Ya Kalo aku bilang enggak Artinya enggak Enggak Kamu gak ngerti amat sih Don Aduh Ya Sekali ini aja Lain kali enggak deh Kamu jangan maksa dong Don Kalo aku bilang enggak ya enggak No way Ngerti gak sih? Eh Eh Kalo kamu gak mengizinkan saya main ke rumah kamu Aku loncat nih Kepala dulu Aduh Don Jangan Don Nanti kaki kamu bisa patah Kepala kamu bisa geger otak Ayo dong Don Turun Don Tapi Boleh dong ya Saya main ke rumahmu Ya Oke lah Don Nanti malam kamu boleh main ke rumah aku Masih ya Aduh 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 Syukurin Itu akibatnya kalo kamu suka maksa Iya Aduh 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 Aduh, Don. Kamu jangan menghayal aja deh. Nanti kamu bisa gila. Kalau mau ngomong tuh yang wajar-wajar aja. Iya, deh. Saya ngomong begitu kan agar bisa menyenangkan hati kamu. Oh, udah malam nih, Don. Aku ngantuk. Bentar aja, deh. Ya, aku masih mau ngobrol-ngobrol sama kamu. Besok aja deh, Don. Kan masih bisa ketemu di kantor. Enggak. Di kantor gak enak. Banyak anasir-anasir. Enakan juga di sini. Kita hanya berdua aja. Oke, deh. Tapi 10 menit aja ya. Gawat, Don. Orang tuaku sudah pulang dari pesta perkawinan. Kamu ngumpet dulu aja di kamarku sana ya. Emang ini kenapa? Ayahku paling gak suka kalau ngeliat tamu tidak dikenal ada di dalam rumah. Bisa-bisa nanti kamu dihajarnya, loh. Waduh, gawat, Don. Galak banget, babi kamu, ya. Udah deh, gini. Kamu masuk sana aja, kumpet. Cepet. Silis. Udah cepet masuk, dah, Don. Tunggu, Ben. Kamu belum tidur, Sa. Masih belum ngantuk, ya. Itu mau kemana? Mau ambil pengasih buka punya kamu? Biar Sari ambilin aja, ya. Tidak usah, Ibu aja. Sari aja, deh. Tidak usah. Sari aja, deh. Selamat malam, Bu. Malang! Mana malinya? Mana? Itu dia, Pak. Ini dia. Ini dia. Ini dia, Pak. Ini dia. Ini dia, Pak. Mana apa yang masih gak takut juga? Kurang sekalian tempat yang gak takut juga? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Don. Aku capek, nih. Ya, bentar lagi, Don. Dari tadi kan masih bagian sini, bagian lain belut. Ini juga gara-gara digubungin ayah kamu, kan? Tapi kalau nanti Bos datang gimana? Aku kan masih banyak kerjaan, Don. Tenang aja. Biasanya kalau hari kebis begini, Bos udah udah siang. Yaudah. Tapi seandainya nanti Bos datang gimana, Don? Takut amat, sih. Bos itu sebenarnya orang pengetcut. Padahal mentalnya banci, betul, loh. Jika dikasih balsam, lebih enak, nih. Ya, ih. Ini ya, kuat sekali, ya. Dulu kamu mau disudahan apa, sih? Aduh. Ih. Aduh, Sar. Aduh, pelan-pelan, dong. Aduh. Kayak bos yang gebrot itu apa? Ih. Aduh. Aduh. Sakit. Sar, sar. Udah, Sar. Aduh. Bisa mati kalau gini-gini gue. Udah, udah, udah. Stop, stop, stop. Aduh, udah cukup. Nggak akan berhenti. Hah? Sampai pulang kerja nanti. Ya. Terus. Awas, awas, awas. Yaudah, bos. Awas. Sampai pulang kerja nanti. Di rumah Sari. Disuruhnya sama si Sari. Oke, sip kan. Masa sih? Sari janjiinin Dro tuh dateng rumahnya? Tebel juga sih, Dro. Waduh. Panas sekali. Malah lagi dekat kau, grogi aku. Dro. Iya. Waktu pertama aku lihat kamu, aku udah jatuh hati loh sama kamu. Inang. Pokoknya perasaan aku gimana gitu. Pengennya sih langsung meluk kamu aja. Oh, lo mojong. Wah, jadi macam mana nggak diperluk aja waktu itu? Aduh, aduh malu dong, bro. Kan banyak orang. Lagian kan aku belum kenal sama kamu. Eh, ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar apa belum sih? Aduh, kau. Suka begitu. Belum pernah aku lah pacaran. Apalagi kawin. Masih ting-ting aku, kata orang. Syukurlah kalau begitu. Berarti sekarang kita udah bisa pacaran dong, Dro, ya? Kalau begitu, sundong aku. Biar awal pacaran kita lebih misal katanya, kan? Ih, genit deh. Masa udah mau main sun-sun aja? Aduh, Dro, gawat. Orang-orang aku udah pulang. Cepat kamu ngumpet dulu deh, ya? Kok ngumpet? Kenapa rupanya? Aduh, nanti aku jelasin. Yang penting kamu sekarang ngumpet dulu. Aduh, sini. Dro, cepat. Kamu ngumpet sana deh. Eh, masuk sana. Cepat, cepat, cepat. Loh, kok ada di sini? Iya, nungguin ayah sama ibu pulang. Ya, gimana keadaan si Ferry? Dia sehat-sehat aja. Cuma dia perlu istirahat banyak di rumah sakit. Aduh, dari tadi kebelet mau pencingat. Ya, sudah cepat dengar. Bu, pencingat, pencingat. Kenapa? Enggak, di situ kotor. Ah, sana aja. Enggak, ini aja. Ah, bu, di sana aja deh. Enggak. Bu, bu. Siapa? Siapa, on? Siapa? Siapa? Itu dia, bu? Oh, ini dia, siapa. Eh, ini siapa ini. Eh, bu. Eh, bu. Baik, bu. Saya akan tuh siapa. Bang, bang, bang. Ini siapa? Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Nanti malam kamu antar turis-turis tua itu ke pameran lukisan, ya? Ya, bos. Masa saya, bos. Loh, noah aja lah, bos. apa kamu ketawa kamu juga kebagian tugas dari saya menagih hutang sama Pak Iskandar itu si pemburu babi hutang mampus lu Pak Iskandar itu orangnya galak bisa-bisa dikulitinya kepada kau nanti malam boleh kamu minta ditemenin sari mengantar turis-turis tua itu ke pameran rukisan ya yes sepada eh bapak ada pak ada tamu pak siapa dari mana saya dari travel dari travel katanya gila kajam gak ada bapaknya gak ada jangan bohong kamu itu tadi suara siapa nanti gue masuk sendiri kalau sampai bohong lu buat kita kepal lu siapa yang mau ketop saya kamu ya iya iya pak tapi bedanya nanti kalau ada cetan lewat bisa terus pak betulan kalau begitu saya sudah lama gak nembak babi kamu aja sekarang gantinya iya iya jangan dong pak jangan pak saya kan cuma jangan mau nage hutang kesini pak nanti kalau ada saya antar sendiri sudah cepat ada pergi ternyata ada hikmahnya juga aku antar turis-turis itu nonton pameran malam-malam begini sementara mereka menonton pameran lukisan kita bisa berdua-duaan disini kan memang kita udah dijodohin untuk berduaan kali ya Ndro iya barangkali memang indah hidup ini aku pikir-pikir ya apalagi kalau aku bisa sun kamu kok susah-susah amat sih Ndro sun aja kalau kamu mau loh betul ini wah baik bener tuh temen udah diteraktir makan diajak nonton pulang geogosin siapa nih yang tidur disini nih tau disini banyak nyamuk tidur disini ini hantu eh stop stop apaan sih mas bisa enaknya aja pulis barang-barang ini orang dong bukan hantu dong eh ini Ndro bukan hantu kok dibalut-balut pergi itu kayak momi habis dikeroyok orang dia mas selamat sore mbak soe apa betul ini rumahnya Ndro oh iya betul tapi Ndro sama Doronya lagi keluar kota melayat temennya yang meninggal silahkan masuk deh mbak makasih pantesan mbak Ndro gak masuk kerja kalau boleh tau kapan Ndro pulangnya wah saya kurang tau ya mungkin bisa nanti malem atau mungkin besok namanya kenapa ya ada perlu sama dia oh enggak cuma kangen aja abis rasa berhari-hari gak ketemu oh kangen ya kalau boleh saya tau sebetulnya situ siapanya Ndro ya saya pacarnya Ndro kami baru seminggu ini pacaran wah loh kok kaget sih mbak ya begitulah kamu akan lebih kaget lagi kalau saya kasih tau sebetulnya saya ini siapa saya ini adalah istrinya Ndro ah istrinya waktu ya enggak sampai tengah malam kita udah sampai di rumah iya tapi geluk super taxi itu enggak dikebutnya juga mungkin subuh besok kita baru sampai di rumah mas duduk sini sebentar aku mau ngomong iya nanti-nanti aku mandi dulu gira-gira badan panas kalau aku bilang sekarang ya sekarang cepetan duduk oh tungguin kali gara kau makan daging macan tadi yang ya eh udah jangan banyak ngomong cepetan duduk mau ngomong apa sih jawab ya jujur udah seminggu ini kamu jalan sama cewek lain kan cewek yang mana lagi di hidupku tuh cewek cuma kau seorang yang jangan bohong kalau bohong gua cekek loh dro ngaku aja deh dro daripada dicekek sakitnya bukan main bisa-bisa malah mati eh diam kau don kalau mau mihak aku baru kau boleh kucampur eh cepet jawab benar gak kamu jalan sama cewek lain selama seminggu ini aku bilang enggak-enggak ya aku ini aduh aku ini setiap kali sama kau ya nah ini dia enggak kenal katulah awas kalau bilang enggak kenal aku cekek loh enggak enggak kenal iya 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 kenal-kenal oh kalau gitu nih rasain selamat siang perkenalkan saya manager tinju kit poncel petinju yang bergelar petinju mau saya ingin ketemu bapak jimmy borong silahkan tunggu saya di ruang tamu mau cari siapa ya eh eh pak tuan jangan nanya-nanya kau ini bukan urusan kau lebih baik pulang aja urusin atau jagain cucu elu ya bapak datang kemarin mau petinju kalau bapak sih gak usah sama petinju saya sama saya aja udah cukup oh iya pak mereka ini mau bertemu dengan bapak tamu masuk maaf ya kami gak tahu kebetulan ternyata bapak yang ingin kami jumpai pak maaf pak namanya juga tidak makan sekolahan jadi ya sopan santonya kurang maaf pak cari saya begini pak saya ini manajer kit boncel petinju yang sudah malang berintang di dunia petinju profesional kami bermaksud untuk mengajak papa untuk jadi promotor pak ini kunjungan korang dari petinju kit boncel yang mengalahkan petinju etiopia itu pak lihat pak silahkan aduh cantiknya cantik cantik oh bukan yang ini pak yang ini kalau yang ini foto model pak yang ini pak rasanya saya pernah dengar kit boncel tapi dimana ya saya lupa maaf pak itu foto beberapa tahun yang lalu tapi kalau bapak lihat orangnya sekarang pasti bapak akan bilang ini tambang emas kami bermaksud mengajak bapak menjadi promotor kalian yakin dia orang itu bisa menghasilkan uang pasti pak bapak bisa tes aduh petinju yang mana aja sekali tonjok pasti kau baik saya bersedia jadi promotornya saya pegang tambahannya untuk 5 kali tanding saya berani bayar 100 juta rupiah masa 5 kali cuma 100 pak tambah dong kalau tidak mau ya sudah eh pak 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 habis 7 pak betul-betul pak betul pak baik mari masuk ke kamar kerja saya kita buat perjanjian iya pak makasih pak ya berengsek lo urusan lagi lo kan urusan gue kenapa sih lo ikut campur gue kan yang manajer dan lo udah janji bahwa gue yang berhak nego kalau gue nungguin elu hilang duit 100 juta itu betul gak dong betul pantas dia jadib aja jadib aja jadib aja jadib aja yaudah ini masuk eh mau kemana ya pergi bos ya men pergi aja kita baru beli alat-alat buat persiapan tanding abisnya itu perempuan gak mau sediakan saya kopi susu dan roti keju bos udah lah win kasih aja apa yang dia minta dia kan tambang duit ya kan enak aja kamu aja gak berani menerit-menerit aku kayak begitu nih bekicot berani nyuruh-nyuruh gue belum lagi rumah yang udah berak-abrik buat tempat latihan sabar win mulai hari ini kita gak akan latihan disini lagi kan kita udah bikin tempat di belakang alat-alatnya udah dibeli makanya kamu udah dapet duit belum win tapi kan kita udah kontrak 100 juta ha pinyu didikasi baru kita bayar yaudah kali ini gua ngalah tapi ajarin tuh petinju letak sopan santun eh mana ada petinju sopan santun eh maaf ya saya mau pukul citar situ gitu belum kesempat mau maunya selesai kau duluan win gua bilang ya ya gua korban sikit kenapa sih keuntungan sudah di depan mata ini win yaudah tapi ingat loh bagianku yaudah aku juga yuk yaudah gua bayi kau nanti malam dan yaudah lu musti latih sikit ponsel sampai jago dan jangan menguciwakan beres beres gua mau kerja sama dengan pemain sepak kula indonesia mereka semua jago didu yaudah 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 selamat menikmati selamat menikmati